Nah, aku ingin yang ini. Wafel yang lezat. Guys, apa kalian bisa melakukannya? Aku bisa melihat wajahmu bersinar. Miley, apa ada yang salah? Kamu tidak tahu memasak wafel? Sejujurnya aku bingung. Baiklah, kita masukkan telur. Lalu tepung. Sepertinya ini semua baik-baik saja. Lalu tambahkan juga gula. Margot kecil menyukai segala sesuatu yang manis. Dan sedikit lagi. Dan sekarang kita aduk semua sampai rata. Sepertinya itu bagus juga. Hmm, rasanya sangat manis. Adonan siap dan sekarang kita tinggal memasaknya. Hmm, ini tidak mau dibuka. Oh, aku hampir lupa. Kita harus membukanya seperti ini. Tuangkan semua keadonan. Dan sepertinya itu semua sangat mudah. Kita tunggu sebentar dan pastikan matang. Hmm, sepertinya tidak ada yang mau terbuka. Oh, aku tahu. Sekarang kita akan pakai yang lainnya. Bantuan kempor ini akan membuatnya jadi matang lebih cepat. Oh, tidak. Itu terbakar. Hei, ayo kita seger memadamkan api. Semua tidak boleh panik. Nah, apinya sudah dipadamkan. Apa yang terjadi dengan wafelku? Oh, tidak. Semuanya hancur. Aku sudah membuat adonan wafel yang sangat lezat. Yang tersisa hanyalah menggorengnya. Dan aku akan pakai catakan yang sangat indah ini. Nah, aku yakin semuanya pasti akan menyukai wafel yang aku buat. Nah, tidak apa itu. Tangan terima kasih atas pengabdian dan bantuanmu. Adonan ini tidak bekerja. Sepertinya ini kehilangan sesuatu yang cerah. Misalnya, mata favoritku. Kalian tidak perlu melihatku. Aku tidak tahan tidak mencobanya. Nah, sekarang kita tambahkan ke adonan. Nah, sekarang kita masukkan semuanya ke dalam adonan wafel. Sudah siap. Lihat saja. Itulah yang aku mau. Ada apa, Mr. Koki? Aku? Tentu saja aku punya wafel yang luar biasa. Sekarang aku akan menambahkan krim kocok. Oh, sekarang tutupinya dengan yang kedua. Dan kamu bisa menikmatinya. Hmm, itu tidak terlihat mengugas selera. Dia pasti tidak akan menang. Tangan lakukan sesuatu padanya. Nah, kamu adalah anak yang baik. Mr. Chef sepertinya kegelian. Dan dia sekarang tertawa terbahak-bahak. Dan tangan itu melakukan tugasnya. Hei, pergi dari sini. Aku tidak akan membiarkanmu merusok segalanya. Oh, tidak. Aku malah merusaknya sendiri. Oh, ini semua sangat berantakan. Oh, ini tidak ada yang bisa diselamatkan. Tapi selamat makan. Pare, enak banget. Oh, atau tidak semuanya. Apa ini? Seperti jadi gosong. Oh, yang ini? Malah berantakan. Aku mungkin bisa mencobanya. Hmm, rasanya tidak buruk. Dan yang ini? Apa itu? Wah, waffle dengan mata gami. Mari kita coba. Wah, rasanya luar biasa. Itu sudah jelas. Kemenangan kali ini didapatkan oleh Wednesday. Wah, selamat Wednesday atas kemenanganmu. Ayo kita berlangkah lebih jauh. Nah, kali ini aku mau milkshake. Nah, akan siap. Guys, kami semua menunggu maha karya kalian. Jadi, aku akan mulai dengan mendekorasi bulak indah ini dengan sirup coklat. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Sekarang kita akan mencerupkannya ke dalam topping yang cerah dan warna-warni. Glasnya sudah terlihat menggugah selera. Tapi itu pada permulaan. Sekarang kita besok membeli blender dan mulai membuat minuman lembut itu. Tambahkan susu. Margo pasti suka. Aku jamin. Kamu hanya perlu menambahkan susu segar yang enak dan juga es krim favoritmu. Margo suka stroberi. Jadi minumannya pasti harus rasa stroberi. Nah, sekarang kita tuangkan susunya ke dalam gelas. Dan yang terakhir, aku akan menambahkan manisan yang paling enak. Oh, apa yang dilakukan Wednesday? Jadi, semuanya sudah siap. Kamu harus melakukannya di laboratorium dengan pekerjaan yang baik. Aku akan membuat milkshake paling spektakuler dalam hidup Margo. Yang perlu aku lakukan hanyalah menuangkan beberapa botol berisi cairan rahasia. Dan mencampur semuanya jenis satu. Sekarang kita sedang menunggu campuran untuk disuling ke dalam tabung lainnya. Ini adalah proses yang penting. Tangan, nyalakan sekringnya. Lebih cepat. Itu lebih baik. Nah, campuran leset kita yang berbahaya sudah hampir siap. Selanjutnya, aku butuh dua es batu kering. Keselamatan itu penting, jadi aku harus pakai sarung tangan. Kita tuangkan minuman kami ke dalam gelas. Wah, lihatlah betapa indahnya itu. Aku memang jenius. Aku sudah selesai mendekorasi milkshake. Keren, kan? Nah, siapa yang tidak mau mencoba ini? Wah, itu sangat indah. Apa yang aku punya? Mari kita lihat apa yang ada di sini. Oh, bagus. Semuanya ada. Pertama-tama, kita akan tokan es ke dalam gelas. Lalu, kita tambahkan permen karet. Tambahkan juga permen asam. Dan juga bubuk asam. Lalu, jangan lupa permennya. Lebih banyak permen di sana. Oh, itu sangat cerah. Lalu, kita tambahkan sprite dan fanta secara bersamaan. Nah, sempurna. Kita tutup. Kita aduk-aduk. Dan sejikan. Jangan lupakan sedotanya juga. Guys, apa kalian sudah siap? Aku tidak sabar melihat bagaimana hasilnya. Wah, semuanya tampak begitu ajaib dan lesan. Minuman hijau yang lembuk pol ini terlihat menarik. Wah, ini sangat asam. Oh, tidak. Aku tidak akan mencobanya lagi. Dan apa ini? Sungguh menara gula. Apa ini semua untukku? Kita akan mulai dengan minumannya. Wah, ini memang sangat lezat. Sekarang kita coba kuenya. Wah, memang sangat lezat semua. Nah, selanjutnya. Yang terakhir. Warnanya cukup menarik. Mari kita coba. Wah, aku bisa merusakkan semua permen favoritku dan juga permen asam di sana. Wah, itulah yang jadi pemenangnya kali ini. Miley, selamat. Kamu menang. Apalagi yang kamu mau? Apa itu roti panggang dengan selai? Itu sepertinya sangat mudah. Semuanya siap. Sebagai seorang profesional, aku bisa memasak apapun yang ada di sana. Kita akan mulai dengan roti. Aku akan membuatnya sendiri. Spesial untuk Margo. Aku akan membuat roti yang warna-warni. Sekarang kita harus mencapur semua warnanya sampai merata. Saatnya menggulung adonan dan meletakkan semua lapisan di atas satu sama lain. Putar roti, pelangi yang kaya ini, dan boiler. Yang tersisa hanyalah memanggang. Apakah kamu sudah memandatkan aroma segar yang luar biasa ini? Ya, aroma rotinya memang sangat lezat. Aku memasuk dengan tenekku sendiri. Lihat, aku punya pemanggang roti. Di dalamnya aku akan memasukkan roti biasa ini. Sayangnya ini bukan roti gotik. Ini perlu warna kecoklatan sedikit sampai seliri sangat rinyah. Nah, tangan kamu melakukannya dengan baik. Sekarang semuanya sempurna. Selanjutnya, aku akan menambahkan tabasco yang indah ini. Aku sangat suka saus pedas. Jadi Margo pasti juga akan menyukainya. Aku juga akan menambahkan cabai yang enak ini. Aku sangat menyukai cabai yang panas. Jadi rotiku sudah siap. Wah, aku menahan diri untuk tidak memakannya sendiri. Sekarang aku harus memotongnya jadi roti panggang yang rata dan bulat. Wah, ini sungguh ajaib. Nah, bentuknya tidak sama seperti itu. Sekarang aku harus memperbaikinya. Nah, ini baru sempurna. Tuangkan krip kocok di atasnya. Dan tambahkan semua buah dan beri untuk isinya. Kita tutup dengan roti lainnya. Dan kita bagi dua. Eh, sandwich yang muncul sudah siap. Dan aku menunggu kapal rotinya jadi coklat. Nah, sudah siap. Oh, ini sempurna. Untung usah aja tidak ada yang terbakar. Nah, lalu saatnya untuk menambahkan Nutella yang lezat ini. Nah, aku harus mencobanya dulu tentu saja. Oh, ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Aku sangat iri pada Margo. Oh tidak, sepertinya tanganku terjebak di sana. Wednesday, bantu aku. Tentu saja. Jangan ada gerakan tiba-tiba. Jika tidak, benda itu akan punya pacar. Oh tidak, sepertinya aku backpack saja. Aku punya permen karet di sini. Kita tuangkan saja di sana. Nah, seperti itu. Sekarang kita panaskan sedikit untuk melelehkannya. Mana roti panggangku? Nah, poj semuanya siap. Margo kecil sudah marah. Ayo, saatnya mencoba. Wah, aromanya sangat lezat. Aku akan mulai dengan yang ini. Sesuai gambar, tapi isiannya sangat cantik. Hmm, agak kering, tapi boleh juga. Dan apa yang kita punya di sini? Oh, sepertinya ini adalah buatan Wednesday. Oh tidak, ini sangat pedas. Oh, panas. Aku tidak mau makan ini lagi. Wah, yang ini apa? Mari kita coba. Wah, ini super enak. Terlihat sempurna dan juga rasanya luar biasa. Roti panggang ini yang menang. Safe, kamu menang. Terimalah ucapan selamatku. Baiklah, aku mengusulkan untuk mulai dengan sesuatu yang enak. Yaitu minuman. Sekarang aku akan membuat minuman untuk Kate, jadi dia tidak bisa duduk di kursi. Dimana kewari dan buku resep lamaku. Untung aku membawa semua ini setiap hari. Nah, kamu harus mulai membuat minuman dengan cacing. Setelah itu kita campur dalam koktel kecoa. Dan tentu saja tambahkan selam hijau. Ya, tapi itu belum semuanya. Oh, lihatlah. Semuanya terlihat sangat indah. Itulah yang dibutuhkan. Tapi itu belum semuanya. Pastikan untuk menambahkan ikan otuh. Dan agar tulangnya tidak mengganggu, kita akan membuang kerangkanya begitu saja. Minuman yang dihasilkan harus tercampur rata. Itu mengerikan. Jadi apa yang bisa aku pikirkan? Itu dia. Kenapa tidak menggabungkan soda favorit Kate saja? Ada sprites, panta, dan cola. Persis seperti yang kita butuhkan. Dan setelah itu kita buka semuanya. Dan kita campur jadi satu. Untung saja aku punya kulkas portable. Semua minuman ini sangat dingin. Jadi lebih enak. Ya, sangat segar. Oh, maaf. Tapi tidak apa-apa. Itu artinya minumannya enak. Sekarang kita tambahkan sedotan dan siap. Ya, kalian sama sekali tidak tahu cara membuat minuman. Minuman terbaik adalah milkshake. Susu harus dicampur dengan es krim. Setelah itu, campur yang dihasilkan harus dicat dengan warna paling cerah. Ya, lihatlah. Kita dapat pelangi yang nyata. Sekarang beberapa menit dan minuman hampir siap. Saatnya menghiasinya dengan krim kocok dan pelangi. Aku yakin itu akan terlihat sangat keren pada minuman ini. Nah, sudah siap. Aku yakin Kate pasti sangat menyukainya. Nah, silahkan. Kamu harus memilih minuman mana yang paling enak. Walaupun aku tahu jawabannya yang mana. Ya, kamu telah membuat banyak minuman yang berbeda. Baiklah, aku akan mulai dengan minuman yang paling biasa. Sepertinya aku akan menyukai koktel Betty. Hmm, leset. Ini seperti minum semua soda favoritku sekaligus. Aku bersendawa itu tepat. Mari kita lihat apa yang dibuat Wednesday untukku. Oh, apa yang terjadi? Aku perubah jadi... Aneh banget. Oh, itu sungguh efek yang sangat aneh. Dan minuman ini rasanya menjijikan. Saatnya mencoba apa yang disiapkan Chef untukku. Minuman pelanginya terlihat sangat keren. Oh, dan rasanya juga sangat enak. Ide hidangan pembuka pelangnya itu jenius. Oh, aku sangat menyukainya. Oke, terima kasih, Kate. Aku tahu bahwa aku akan menang. Sekarang aku ingin kalian memasak burger untukku. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Kamu harus mulai dengan menggoreng irisan daging. Yang penting di sini adalah jangan berlebihan. Nah, itu semua harus dipasak dengan sempurna. Oh, Wednesday, kenapa kamu butuh pembakar? Aku punya cara sendiri untuk menggoreng dagingnya. Kenapa repot-repot? Kan ada pemanggang roti. Nah, kita bagi jadi dua, lalu kita masukkan ke dalam sana. Kita tunggu sebentar. Wow, Koki sudah sibuk dengan sayuran. Tentu saja, karena aku ingin burgernya Yusi dan setiap gigitan sayurannya meresap dalam kesegaran. Saatnya mengumpulkan burger mewahku. Untuk melakukan ini, aku akan menemukan saus ke roti. Setelah itu, aku meletakkan potongan dagingnya. Selanjutnya, ada sayuran dan diatasnya ditutup dengan roti. Tapi itu belum semuanya. Akan lebih keren jika kamu menambahkan sedikit saus keju. Burgernya akan segera jadi lebih enak. Bravo! Apa yang salah dengan itu? Bayangkan saja, burger biasa. Inilah yang akan aku lakukan dan layak untuk dapat pujian tertinggi. Resepnya hampir sama. Tapi burger dulu terlihat seperti laba-laba hitam besar. Dimana lagi kamu bisa melihat mahakarya seperti ini? Wow! Kenapa ada bau terbakar? Oh, itu milikku! Oh, pemanggang roti. Berikan aku potongan dagingnya sekarang. Oh! Sepertinya itu semuanya diberantakan. Tapi tidak apa-apa. Aku masih punya sayuran dan keju untuk sedikit mencerahkan situasinya. Dan aku akan beraksi dengan cara lama. Ya, lihatlah. Itu harus dihancurkan seperti itu. Kita taruh. Dan tambahkan keju. Semuanya terlihat sempurna. Tapi burger ini memang terlihat aneh. Jadi aku harus menghilangkannya dengan gigiku. Ya, itu semua jadi cepat dan juga udah siap. Tadam! Selamat makan, Kate. Aku bahkan tidak tahu harus menerima di mana. Wanestika kamu melakukan sesuatu yang buruk lagi. Betty, aku tidak mengharapkan ini darimu. Tidak, aku tidak akan makan kengerian ini. Dan aku akan menyimpan laba-laba ini. Siap, burger ini akan jadi yang pertama aku coba. Hmm, tidak buruk. Tapi secara umum ini biasa saja. Aku mengharapkan lebih banyak. Baiklah, mari kita lihat laba-laba ini. Wah, aku bahkan tidak tahu dia masih hidup. Hei, berhenti. Kamu tidak bisa lari dariku. Sekarang aku akan memakanmu. Wah, Wednesday. Aku terkejut kamu membuat burger yang sangat enak. Dan juga ini sangat indah. Kamu menang kali ini. Yes. Kali ini, buatkan pie untukku. Yang seperti ini. Aku harap kalian bisa melakukannya. Mari kita coba. Aku butuh bantuanmu. Ayo, uleni adonannya. Baiklah. Setelah itu, bersama-sama kita akan menggulungnya dengan rolling pin ini. Mari kita beraksi. Nah, sekarang saatnya memotong adonan jadi bentuk yang diinginkan. Aku butuh bantuanmu sekarang. Nah, itu terlihat sangat keren. Dan sekarang, saatnya memotong adonan jadi bentuk yang diinginkan. Wah, lihatlah. Dia terlihat seperti darah. Tuh, itu mimpi buruk. Aku pasti tidak akan memakannya. Kenapa tidak? Itu cuma tangan yang bisa dimakan. Aku pikir mereka bahkan terlihat lezat. Nah, baiklah. Saatnya membawa kueku ke dalam oven. Mari kita lihat apa yang dikatakan Kate. Mungkin aku akan membuat kue menurut resep yang lebih klasik. Awal mulanya hampir sapa dengan resep milkshake. Kamu harus mewarnai es krim. Mengaduk semuanya dengan baik. Nah, campuran yang dihasilkan harus dicarikan sedikit agar tidak terlalu kental. Karena selanjutnya, aku akan menyebarkannya di atas kue itu. Nah, kita harus membuatnya dengan baik. Semuanya harus diratakan dengan baik di dalam kue ini. Setiap lapisan warna diterapkan secara bertahat. Satu demi satu. Dan terakhir, kamu harus menambahkan sedikit lagi krim kocok. Dan tentu saja taburan murwarna agar kue semakin cerah. Pai es krim murwarna sudah siap. Kue buatan tanganku? Hahaha, sepertinya itu hampir selesai. Saatnya mengeluarkan paku dari kacang. Aha, buku ini menjelaskan resep pie dengan sangat detail. Jadi aku pun masih punya kesempatan untuk menang. Pertama, kamu harus menyiapkan adonan. Yang kamu butuhkan hanyalah tepung, gula, telur, dan sedikit garam. Sekarang kita campur semuanya dengan mixer. Hmm, tapi aku tidak bisa melakukannya. Tapi aku punya tangan. Kenapa tidak memakainya sekarang juga? Nah, sudah siap. Mari kita lihat apa yang akan kita tambahkan selanjutnya. Wah, buku itu bilang sekarang waktunya untuk selai. Oh, lihatlah. Semuanya terlihat sangat lezat. Itulah yang aku butuhkan. Hei, tanganmu nakutkan tanpa tubuh. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari bukuku. Kamu memblokir resepku. Ah, sekarang saatnya memasukkan kue ke dalam oven. Oh ya, dan dia hampir siap. Nah, sekarang kita tunggu sebentar. Mungkin aku bisa jadi koki suatu saat nanti. Aku tahu itu. Oh, kenapa ada bau terbakar? Ah, mungkin itu dari jendela. Oh, kumpul saja aku ada di sini. Kalau tidak, aku akan melewatkan kesenangan ini. Dan ini dia, paiku. Aku sudah mencoba. Beti, aku yakin kamu sudah mencoba. Tapi aku tidak akan makan tembukan batu bara ini. Ah, tapi aku akan melahap pie cantik dari chef ini dengan senang hati. Wah, itu terlihat bagus dipotong. Wah, itu keren banget. Aku suka es krim. Wah, rasanya bahkan luar biasa. Jadi aku sangat suka kuenya. Ya, itu sangat keren. Wednesday datang dengan sesuatu yang aneh lagi. Aku harap setidaknya itu bisa dimakan. Hmm, ternyata sangat enak. Seperti pie McDonald's. Wednesday, kamu memenangkan babak ini. Karena aku yang terbaik. Dan itu benar. Aku ingin makan jeli seperti ini. Buatkan untukku. Baiklah. Hebat, aku akan melakukannya untukmu. Bagaimana cara membuat jeli? Oh, aku punya fantas. Aku akan membuka tutupnya. Aduh, ini sangat sulit di muka. Wah, sepertinya berhasil. Oh. Tidak, ternyata... Oh, aku tahu. Tolong pegang ini. Nah, seperti ini sedikit lagi. Weh. Hei, hei. Berikan padaku sebelum semuanya tumpah. Dan terima kasih tentu saja. Mari kita coba. Hati-hati jangan sampai tersedak, Emma. Fantanya luar biasa. Tapi aku butuh jeli. Aku akan menambahkan madu di sana. Wah, aromanya sangat luar biasa. Aku harus mencobanya juga. Nyam, nyam. Ini sangat manis. Aku akan coba sedikit lagi. Tuangkan ke dalam botol. Oh, benar. Jeli, aku akan makan sedikit lagi. Kamu memang sangat manis. Oh, ya. Nah, sekarang aku bisa menemangkannya. Nah, jadi... Oh, yolah. Satu tetes aja. Tuangkan sedikit lagi. Ya, udah abis. Untuk saja aku punya ide. Aku akan segera kembali. Kemana kamu pergi? Inilah yang aku butuhkan. Lebah sayang. Sekarang aku akan mengambil sarang dengan madunya. Oh, oh. Kenapa kalian marah padaku? Kenapa kalian kesini? Aku hanya butuh madu umumu. Oh, hampir saja. Nah, sekarang aku punya madu asli. Isinya banyak banget. Enaknya. Nah, inilah seperti yang aku inginkan. Sedikit dan sedikit lagi. Sekarang aku akan menutupnya. Dan kita harus mengocoknya dengan baik. Keren. Dan jelinya hampir siap. Ah, aku tahu. Aku harus meletakannya di dalam kulkas. Nah, itu lebih baik. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Panci sudah ada. Aku punya laba-laba yang luar biasa. Kecowa juga ada di sini. Hmm. Setangkai bunga. Dan bulu ajaib. Pil luar biasa untuk kelezatan. Dan tentu saja ramuan ajaib ini. Jadi ini akan jadi ajaib. Jangan lupa tentakel cumi-cumi. Mereka dibutuhkan untuk rasanya. Sekarang aku akan mencapur semuanya. Jelly yang luar biasa akan segera siap. Yah, ini seperti buatan penyihir. Aku akan mengambil huba-baba. Ini adalah makanan yang enak. Permain karet panjang yang enak dan manis. Inilah yang aku butuhkan. Dan aku akan memasukkan lebih banyak ke dalam blender. Dan inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan mencampur semuanya. Aku akan mengambil madu terbaik. Yah, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan mencampurnya dengan madu. Dan aku dapat ramuan yang luar biasa. Ya, aku yakin dia pasti akan menyukainya. Oh ya. Ini sangat enak. Sekarang aku akan memasukkannya ke dalam gotol. Lalu, sekarang harus kita dinginkan dengan es cair. Lihatlah bagaimana dia membeku. Jellyku adalah yang paling enak. Tampilan yang penuh gaya. Rasa yang tak terlupakan. Dan tentu saja beberapa kilo pendinginan ajaib. Nah, sepertinya itu sudah selesai. Yah, punya aku sudah siap. Wow, sebetul jelly yang sangat dingin. Lihat ini. Lihat, lihat. Wah, yang mana yang harus aku pilih? Aku akan coba yang miru ini dulu. Wah, warnanya luar biasa. Oh ya, ini sangat enak. Oh, tapi apa itu? Lebah? Hmm, baiklah. Apa selanjutnya? Wah, warna pink ini terlihat sangat enak. Wah, betapa lezatnya itu. Keren banget. Dan kita bisa membuat gelembung yang asik dan enak. Aku akan coba opsi ketiga. Ini tidak menggugas selera. Tapi aku akan tetap mencobanya. Wah, ini sangat enak. Oh, apa ini? Apa yang terjadi? Tidak, aku tidak mau yang ini. Yang pink adalah yang terbaik. Aku memang hebat. Sekarang ini aku ingin bermain lollipop. Ini dia. Cantik kan? Hmm, aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan mengambil boneka. Lebih tepatnya satu bagian. Lepaskan tangannya. Lalu kita ambil embernya. Aku akan memanaskan kompor. Tambahkan gula, air. Aduk semuanya. Dan aku akan membuat manisan yang lezat. Tentu saja aku akan menambahkan warna hitam. Pastikan untuk mencampurnya dengan baik. Ya, itu terlihat sangat indah. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas. Dan aku akan meletakkan lengan itu ke sana. Kita tunggu sebentar. Dan itu akan sudah siap. Inilah yang dibutuhkan. Gula terbakar di lengan seperti luka bakar. Apa yang akan aku lakukan? Oh, sendok. Boleh juga. Aku taburi dengan gula. Aku butuh lebih banyak dan akan pakai pembakar. Jadi lebih cepat. Ini seperti digoreng. Oh, apa yang terjadi di sana? Aku harus mencobanya. Aduh, gulanya terbakar. Panas banget, lidahku. Cobalah untuk hati-hati. Aku harus mendinginkannya. Nah, kita taruh di kulkas. Sepengarang akan jadi lebih baik. Oh, ya. Bagus. Aku akan menambahkan gula ke sirup merah ini. Oh, ini asik banget. Betapa lezatnya permen yang aku dapat. Ini sempurna. Hanya sedikit lagi untuk diaduk. Ya, ini sudah siap. Aku dapat seperti sosis sejati. Sekarang aku akan mengeluarkannya. Ya, sempurna. Saatnya menambahkan warna putih. Aku akan membuat dua permen lollipop yang luar biasa. Ini dia tongkatnya. Lalu dipelintir seperti ini. Sekarang akan membuat bentuk. Ya, aku memang koki jenius. Nah, sepertinya sudah hampir siap. Aku ingin tahu seperti apa jadinya. Oh, tidak. Dia tidak mau lepas. Sakitnya. Aduh. Aku akan membawa ini kepada Kate. Nah, lihat permen lollipop yang aku punya. Wow, ada banyak pilihan. Apa ini? Oh, bahkan baunya tidak enak. Dan rasanya juga mengerikan. Dan ini sesuatu yang aneh. Wah, tapi baunya enak. Hmm, rasanya boleh juga. Cukup bisa dimakan. Kenapa dia mengambil tangan dari boneka aku? Oh, jadi rusak. Oh, ini ide yang luar biasa. Permain lollipop ini harus dicoba. Wah, enaknya. Nyam-nyam. Ya, yang ini yang terbaik. Ya, aku tidak ragu dengan pekerjaanku. Dan yang terakhir, aku mau semangka. Aku mau semangka. Apa yang harus dilakukan dengan itu? Hmm, bagaimana cara memecahkannya? Mungkin coba ini? Aku lebih suka mencoba dengan kepalan tanganku. Nah, ambil ini. Ya, tidak berhasil. Dan aku akan pakai gergaji mesin ini. Sekarang aku akan menghadapinya dengan cepat. Hei, kenapa itu? Jangan buang aku dengan sampahmu. Wednesday, hati-hati. Wah, ada banyak banget. Aku kena kulit semangka. Aku akan membuat semangka yang indah. Nah, itulah yang aku butuhkan. Dalam bentuk otan. Itu sangat aneh. Aku akan melakukannya dengan lebih hati-hati. Jadi, mari kita potong. Aku tidak akan butuh yang ini. Sekarang kita ambil blender. Dan mengubah isinya jadi cairan tanpa menyentuh kulitnya. Nah, sekarang kita harus menuangkan semuanya. Ya, sekarang aku akan menambahkan bubuk jeli. Tambahkan sedikit air. Lalu kita campur. Tentu saja kita tambahkan ke warna. Aku akan membuat semangka yang manis. Ya, kelezatan yang luar biasa. Teksturnya akan jadi yang terbaik. Oh, itu berantakan. Aku tidak setuju denganmu. Ayo kita lanjutkan. Pertama, aku tuangkan jeli merah. Lalu orange. Kuning. Campur semua warna pelangi. Buat lapisan dan tutup dengan semangka. Ya, ini adalah makarya yang luar biasa. Dan apa yang kamu lakukan? Aku akan menghancurkanmu. Aduh. Aku memukul tanganku. Aduh, sakitnya. Kita harus membantunya. Inilah yang aku punya. Wah, tanganku diselamatkan. Aku seperti anak kucing. Oh, sepertinya tidak. Tolong jangan memukul semangka terlalu keras. Nah, lihat itu. Hanya itu? Oh, terima kasih. Ya, aku memang hebat. Aku harus mengambil sendok dan akan mencobanya. Dan... Ini dia resepku. Selamat makan. Wah, mulai dari mana ya? Baiklah, aku akan mulai dengan yang ini. Hmm, bagaimana cara makannya? Hmm, baiklah aku akan mencoba dengan sendok ini. Ya, ini adalah seperti semangka biasa. Dan yang ini apa? Ini seperti otak. Baiklah, aku harus mencobanya. Ya, rasanya bahkan tidak buruk. Dan apa ini? Kenapa dia ditutup? Baiklah, aku akan coba membukanya. Kita ambil pisau dan potong semangka untuk melihat isinya. Wow, ini sangat menarik. Ada semangka yang lezat dan warna-warni. Ya, ini sangat menarik. Lezat dan luar biasa. Ini adalah semangka paling enak yang pernah aku makan. Apa katamu? Eh, baiklah. Kamu yang menang. Itu lebih baik. Hei, itu tidak adil.